W.R. Bocah 17 tahun pelaku pembajukan sopir taksi online di Jalan Plumpang Semperaya Koja, Jakarta Utara ternyata mantan pedagang tahu bulat. W.R. sebelumnya berjualan tahu bulat di sekitaran wilayah Pondok Cabe hingga Cinere. Baru-baru ini W.R. yang merupakan seorang yatim piatu berhenti dari pekerjaan sebelumnya karena merasa tak nyaman dan penghasilannya tak menentu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Gerald. Selamat sore, Medan Juga Tribuners, dimana pun Anda berada dapat dicelaporkan bahwa peristiwa pembacokan terjadi pada hari Rabu kemarin, tepatnya di Jalan Plumpang Semperaya, Kecamatan Koja, Jakarta Utara di mana memang dalam peristiwa ini Medan Juga Tribuners, seorang sopir taksi online dibacok oleh penumpangnya sendiri yang merupakan seorang bocah 17 tahun berinisial W.R. Diketahui W.R. ini merupakan bocah yatim piatu yang berasal dari Cinere yang bersangkutan ini memesan jasa taksi online dan akhirnya diterima oleh sopir nurholik dari wilayah kediamannya atau kontrakannya dari Cinere ke arah Tanjung Priuk, Jakarta Utara di mana memang berdasarkan hasil intervensi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tujuan W.R. berangkat dari Cinere ke arah Tanjung Priuk ini untuk mencari pekerjaan setelah dirinya yang sebelumnya bekerja sebagai pedagang tahu bulat, baru saja berhenti atau diberhentikan dari pekerjaannya dan yang bersangkutan W.R. atau bocah 17 tahun ini akan mencari pekerjaan baru di sekitaran wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Namun dalam prosesnya Medan Tribuners dapat dilaporkan bahwa memang pelaku ini, W.R. ini sepanjang perjalanan memang normal-normal saja, namun ketika sudah mendekati tujuan terakhirnya di stasiun Tanjung Priuk ini yang bersangkutan memang meminta sopir dari taksi online yaitu Nurholik untuk memutar arah, mengarah ke jalan pelumpang Semperaya. Dan setibanya di jalan pelumpang Semperaya, Medan juga Tribuners, pelaku ini hendak turun namun tak bisa atau enggan membayar ongkos daripada sopir taksi online ini dan akhirnya yang bersangkutan langsung melakukan pembacokan sebanyak beberapa kali ke tubuh dan juga ke kepala dari korban Nurholik ini sehingga korban mengalami luka-luka bacok di beberapa bagian tubuhnya seperti di bagian punggung, lengan sebelah kiri, hingga di bagian kepalanya. Setelah melakukan pembacokan, pelaku W.R. ini juga sempat melarikan diri ke permukiman yang ada di sekitaran jalan Lumpang Semperaya. Namun, aksi pelariannya tak bertahan lama karena sekitar 30 menit kemudian W.R. ini sudah berhasil diamankan oleh warga setempat dan akhirnya diteruskan ke Mapol Sekoja sehingga akhirnya pelaku W.R. merupakan atau bocah 17 tahun ini langsung dibawa dan digiring ke Mapol Sekoja untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Memang hasil interogasi yang dilakukan pihak kepolisian pelaku W.R. 17 tahun ini memang diatakan tim piatu dan juga yang bersangkutan ini sebelumnya memang sehari-harian bekerja sebagai tukang atau pedagang dari tahu bulat. Namun, setelah dirinya kehilangan pekerjaan yang bersangkutan berupaya untuk mencari pekerjaan baru di sekitar Tanjung Priuk. Namun, aksinya malah berujung pembacokan dan kini akhirnya pelaku W.R. ditahan dan diproses oleh aparat Pol Sekoja dan polisi menetapkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan kepada W.R. dan yang bersangkutan saat ini sudah ditahan di Mapol Sekoja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kembali kepada Anda di studio, May. Terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda dan tribunan suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Saksi Mata serta Eka Pol Sekoja. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadinya yang balik seperti apa sih? Biasanya ingin tahu siapa di seberang cuman tempat markir mobil terus darahnya apa sih bapak-bapak supir geraknya sempat jatuh terus minta tolong terus perakunya lari ke seberang kegak-gakak warga gak kena terus meletak rintas meletak rintas habis itu habis itu aja mempertulai rumah warga ketika pembunuh warga ditaruh rumah PRT dilindungi nama PRT terus PRT-nya ke tempat TKP langsung tir grab dimana pelaku atas nama Wendar Rahmadani umur kurang lebih 17 tahun dia pelaku sementara posisinya ngontrak di pondok cabai sini di pondok cabai terus PB yang dapat diamankan berupa sebilah celurit yang mana diperoleh di lokasi di mobil terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati Terima kasih.